Kepulauan Yapen Lokasi KKB di ketinggian dan acak membuat polisi lebih memilih mengamankan diri. Dalam video amatir lainnya, anggota KKB dengan menggunakan pakaian loreng dan membawa sejata laras panjang berlatar belakang mobil polisi yang terbakar mengatakan soal aksi mereka. Di samping itu, KKB juga menyita beberapa unit handi-talkie, laptop, beberapa foto, serta kartu identitas milik aparat kepolisian yang ditinggalkan di lokasi kejadian. Penyergapan ini terjadi di samping Sobeba, Distrik Yapen Utara Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, Selasa Sore, saat petugas akan membuka pemalangan jalan di KM1 Jalan Trans Yapen, Sobeba, Angkai Sera. Akibat penyerangan ini, dua unit kendaraan milik Polres Kepulauan Yapen hangus terbakar dan satu mobil rusak parah. Sementara satu warga sipil meninggal dunia akibat luka tembak di bagian punggung. Ternyata dari rombongan Polres itu membawa tiga operator SIMSO. Satu di antaranya, atas nama Yafenson Sayuri, tertembak di sebelah belakang, di punggung, meninggal dunia di TKP. Dan korban sudah dievakuasi kemarin sore, rumah sakit, dan diterima keluarganya di kediamannya pagi malam. Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, Kompes Pol Ahmad Mustafa Kamal, membenarkan kejadian itu. Hingga saat ini, situasi di Kabupaten Kepulauan Yapen cukup kondusif. Sementara Polres Kepulauan Yapen masih mendalami penyerangan tersebut. Dari Kepulauan Yapen, Papua, tim Liputan AINews melaporkan. Pemirsa Pangkat Letnan Kolonel Tituler Angkatan Darat yang diberikan Menhan Prabowo kepada Deddy Corbuzier, Tuwai Paleming. Masyarakat mempertanyakan alasan dibalik keputusan tersebut. Sejumlah pihak mempertanyakan keputusan Menhan Prabowo Subianto dan TNI Angkatan Darat memberikan pangkat tituler kepada selebritas Deddy Corbuzier. Dengan pangkat Letnan Kolonel Tituler Angkatan Darat, Deddy Corbuzier kini memiliki hak dan tanggung jawab layaknya anggota TNI. Termasuk mendapat gaji dan tunjangan dari negara hingga penggunaan plat nomor kendaraan TNI. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman menyatakan pangkat Letkol Tituler Deddy Corbuzier diberikan langsung dari Kementerian Pertahanan. Namun Dudung membenarkan sudah ada koordinasi kepadanya sebelum pemberian pangkat tersebut. Di sisi lain, anggota Komisi 1 DPR Maicenteni Purnawirawan TB Hasanuddin menegaskan, meski diberikan oleh Menhan, namun penjelasan tetap harus diberikan oleh Panglima TNI. Hasanuddin juga mempertanyakan urgensi dibalik pemberian pangkat tersebut kepada Deddy Corbuzier. Dilihat dari katsamata perundang-undangan sah-sah saja, tetapi sekarang urgensinya apa? Itu yang harus menjadi pertanyaan dan penjelasan dari pihak yang berwenang. Dalam hal ini Panglima TNI, bukan Menhan. Menhan, karena. Menurut PP tahun 1939-2010, pangkat tituler adalah pangkat yang diberikan kepada warga negara yang sepadan dengan jabatan keprajuritannya. Jurubicara Menteri Pertahanan sebelumnya mengatakan pemberian pangkat kepada Deddy karena kemampuan dalam komunikasi di media sosial. Pemirsa High End Magazine dan MNC Channels melalui Lifestyle and Fashion Channel kembali menggelar peragaan fashion tahunan berjudul iFashion Festival and the Masterpiece 2022. Pagelaran kali ini digelar untuk mendukung karya desainer tanah air dan menunjukkan kekayaan wastra nusantara. Majalah Gaya Hidup High End Magazine dan MNC Channels melalui Lifestyle and Fashion Channel menggelar pagelaran The Masterpiece 2022 and iFashion Festival. Usai dua tahun sebelumnya digelar tanpa penonton. Acara ini mempertunjukkan busana dengan sentuhan nusantara karya desainer tanah air sekaligus mengenalkan produk fashion yang syarat sentuhan budaya. Hadir juga busana yang didesain oleh eksekutif chairwoman MNC Group Liliana Tanusi Dubyo yang memadukan tiga warna sehingga menghasilkan karya yang sangat elegan. Yang mana saya mengombinasikan tiga warna, jadi ada warna pink, peach, juga ada warna orange. Yang mana itu menjadi kombinasi sesuatu yang elegan tentunya. Dan saya kombinasikan kain tule dengan kain wastra juga. Selain peragaan busana, sejumlah nama menerima penganugerahan penghargaan Lifestyle Awards untuk enam kategori. Seperti kategori musik, film, sport, beauty, art and culture, dan kategori sosial. Penghargaan High End Masterpiece Special Awards juga diberikan untuk wanita berprestasi untuk kategori Woman of Achievement, Woman of Integrity, Woman of Excellence, dan kategori Woman of Influence. Arum Najlus Sobah mendapatkan penghargaan Lifestyle Awards dari kategori sport, usai serentetan prestasinya dalam panahan berkuda yang mengembagakan Indonesia. Untuk anak-anak yang luar sana, jangan panas-panas menyerah, tetap kejar cita-cita apa yang kalian inginkan. Sebanyak 14 desainer tanah air pun turut meramaikan perhelatan ini sebagai bentuk dukungan atas karya anak bangsa dan juga memberikan ruang bagi desainer untuk berkarya. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Aris Tiawan, Ainyus, melaporkan.